Hai assalamualaikum salam sehat bro saya ingin mencoba mengukur arus sampai 50 ampere dengan meter ini tentunya butuh bantuan beberapa komponen pertama yaitu air sunnya sendiri Oke saya juga belum tahu tapi nanti bila berhasil akan saya tunjukkan teorinya jadi saya hanya butuh air sun dan potensiometer mana yang bekas eh ini saja yang bekas saya menggunakan potensiometer 10 kilo oke potensiometernya berapa saja tapi tidak terlihat Oh terlihat 10 kilo terlihat ya Bro kemudian akan saya tambah kawat saja agar terlihat bagus saya rapikan dahulu Oke agar terlihat bagus saya pasang di tengah saja saya solder Oke pin tengahnya saya tambah jack saja Hai nanti kita lihat bro hasilnya Oke sudah saya menggunakan sumber aki 12 volt negatifnya ke air sun peliwati pengukur arus ini pengukur arus sebenarnya dan ini pengukur arus yang akan kita coba dan ini beban jadi habis negatif ke negatif kemudian negatif air sun ke beban positifnya ke positif Oke ini sebagai pengukur arus yang kita buat kita set di volt milivolt ini pengukur arus kita set di 10 ampere DC sudah benar semua oke saya coba oh kabarnya lepas saya coba 71 karena ini besar arusnya untuk mengukur sampai 50 ampere saya perbesar kalian lihat ini 1,3 arusnya mengalir jadi ini kita buat 1,3 kita set ini fungsinya potensiometer untuk mengatur oke saya coba mantap bro sepertinya bisa jujur saya ini baru pertama kali mencoba juga pasti bisa 1,4 oke 1,3 kalian perhatikan jadi ini arus sebenarnya 1,3 terus kita buat pengukur arus tapi kita setting di tegangan milivolt terbaca sama 1,3 saya coba bertambah beban kalian lihat sama bukan mantap oke bro tidak perlu saya coba besar-besar tapi pasti bisa saya yakin sekali oke bagi para pemula bagaimana teorinya saya gambar saja oke khusus bagi para pemula ini saya tulis saja ampere meter 50 ampere di kenapa 50 ampere karena menggunakan ersan yang 50 ampere bila kalian menggunakan 100 ampere bisa untuk 100 ampere oke kita lihat dahulu spesifikasi ersannya terlihat 50 ampere 75 milivolt spesifikasinya 50 ampere speknya 75 milivolt kemudian kemudian rangkaian yang saya coba tadi ini akinya 12 volt kemudian ini beban dan ini ersan dan disini yang saya ukur kalian perhatikan mudah-mudahan dengan cara ini kalian lebih memahami cara kerja pengukur ampere seperti ini prinsipnya cara kerjanya sama kalian perhatikan jadi yang saya coba tadi rangkaiannya seperti ini beban aki ersan ersannya speknya 50 ampere 75 milivolt oke misalkan disini ada arus oke sebelumnya saya definisikan dahulu apa itu ersan seperti yang kalian lihat jadi ersan adalah komponen elektronik yang merubah besar arus yang mengalir padanya menjadi tegangan oke misalkan ini speknya biasanya ersan satuannya juga ohm untuk ohmnya bisa kita hitung rumusnya seperti biasa V sama dengan I kali R yang kita cari R nya jadi R sama dengan V dibagi I sama dengan V nya 75 milivolt dibagi 50 oke saya hitung dahulu didapat nilainya 0,30015 ohm jadi spesifikasi ersan untuk 50 ampere ini sebesar 0,015 ohm kemudian berdasarkan percobaan tadi misalkan disini arus ini I arus yang mengalir misalkan I sama dengan 1 ampere jadi tegangan pada ersan bisa kita bagi saja ini 75 jadi V ersan 75 milivolt dibagi 50 ampere dikali 1 ampere 1,5 1,5 milivolt kalian lihat disini pada saat arus mengalir 1 ampere maka tegangan pada ersan 1,5 milivolt jadi bila kita menggunakan meter ini ini pengukurnya tentunya terbaca 1,5 milivolt agar terbaca 1 maka kita tambah potensiometer seperti ini paham ya lho kenapa saya tambah potensiometer oke kemudian saya contohkan lagi bila arus mengalir sama dengan 5 ampere maka tegangan pada R san 75 dibagi 50 dikali 5 ini didapat 7,5 milivolt lalu kenapa saya paralel kalian perhatikan ini ersan kemudian saya paralel dengan potensiometer R potensiometer karena R yang diparalel itu sama jadi V R san sama dengan V R pot paham ya bro dari sini bila ada arus mengalir kita misalkan 10 ampere karena tegangan disini sama jadi arus yang mengalir pada I san dengan IP tentu hampir semua mengalir di I san karena tegangannya sama jadi seperti ini karena sama kalian perhatikan rumusnya I kali R san sama dengan I kali V sorry R pot ini IP ini IS paham ya bro jadi kenapa saya pilih R yang besar jadi kalian harus menggunakan R yang besar minimum 10 kilo lebih besar tidak masalah sampai 1 mega tidak masalah jadi tujuannya dengan cara ini oke saya gambar dahulu jadi setelah diparalel ini R san ini R potensiometernya kita ambil di titik tengah kemudian ini ground dan ini ground ke output dan ini pengukur tegangannya ini positif ini negatif jadi dengan dengan potensiometernya ini kita usahakan pada saat harus mengalir 1 ampere maka pada meter terbaca 1 milivolt jadi bila tanpa menggunakan R san terbaca 1,5 milivolt paham ya bro saya rasa sudah semua oke bagi kalian yang masih belum paham kalian tanya saja saya akan berusaha menjawab oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati